Saya akan review sedikit tentang tray semai yang isi 200 lubang sama 128 Jelas untuk masalah semai ini lebih banyak untungnya ya Daripada tray yang 200 kalau yang 200 lubang jelas harus secepat mungkin ya Harus segera ditanam karena akarnya cuman menampung akar sedikit sama tempatnya ini Mungkin rada sempit ya kalau yang 200 isi yang 200 ini Kalau yang 128 sekian bibit sekian pun ini tinggi 25 cm pun masih belum ke bawah itu akar-akar ini Kalau yang 200 mungkin sekian ini harus umur sekian ya umur 15 hari 18 hari itu harus segera ditanam Kalau enggak ya banyak yang putus itu akarnya Tapi kalau yang 128 ini Wah ini tinggi 25 cm pun masih belum tembus akarnya ini Masih baru ini akarnya baru tembus ini Nah ini Contoh ya seperti ini Nah ini hasilnya Kita pencet Nah Akarnya banyak Ini Akarnya banyak Nah Ini Kalau yang 200 itu tinggi-tinggi seperti ini Tingginya segini ya Berapa ini Sekitar Sekitar 7 cm 8 cm Maksimal itu 10 cm Harus segera ditanam Kalau enggak Ya banyak yang putus Itu Akar Kalau kita Pencet kita keluarkan dari Tray ini Jadi Saya sarankan ya Beli yang Isi 128 Lebih besar Lebih besar Lebih besar Segini ya Lubangnya lebih besar Lebih besar Lebih besar Nah ini Jauh kan Ini Ini yang isi 200 Dan ini yang 128 Hole Yang Yang lubang 200 Ini ya Seperti inilah Mudah rusak Sudah rusak Karena kepencet Jaraknya itu Kan Rada sempit Disini Jadi mudah Kepencet Kepencet Pecah Nah memang budget Kita harus Lebih sedikit Nah karena Walaupun harganya Sama ya Lubang 128 Sama Dua 128 Sama 200 Ini Tapi Kan Lebih banyak Kalau 128 Kalau kita butuh Seperti saya 12.000 Kita harus Keluarkan Gojek Ya beli 100 Ya 100 Semetri Satu Satu Paket Ya Satu Dus Itu isinya 100 Tapi Kalau yang 200 Ya Lebih sedikit Lagi Ya kita Beli Hanya 60 Jadi Nah Ini Ya Nah Kalau yang Bawa Posisi Bawa Seperti Kita Bandingkan Nah Ini Lebih Kecil Yang 200 Ini Ini Yang Mencabut Ya Kalau pencet Nah Sedona Sudah Kok Akari Hai ada hai 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 neng hai hai hai